Hai selamat datang di channel 1 Senenang tempat belajar menuju pintar pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi video pembelajaran matematika kelas 2 tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 3 4 dan 6 Oke langsung saja kita masuk ke pembelajaran 1 mengenal satuan baku untuk mengukur panjang Benny ingin mengukur panjang jam dinding sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya perhatikan gambar di bawah ini alat yang digunakan adalah penggaris penggaris disebut juga dengan mistar penggaris ini disebut juga dengan mistar sekarang perhatikan percakapan berikut ini Benny Bu apakah nama satuan pada penggaris Benny lupa nama satuannya ibu Benny menjawab satuan ukuran pada penggaris adalah cm cm disingkat dengan cm Benny bertanya lagi bagaimana cara menggunakannya bu ibunya menjawab cara menggunakannya adalah sebagai berikut ukur benda dimulai dari angka 0 angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda yaitu perhatikan angka 0 ini pada penggaris harus lurus pada pangkal benda yang dimasuk oke kita sekarang lanjut ayo berlatih kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu perhatikan gambar berikut pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris berikan tanda centang pada gambar berikut nomor 1 gambar kotak tisu bisa enggak diukur dengan penggaris ya bisa yang dinding dan pintu bisa enggak diukur dengan penggaris tidak bisa karena dinding dan pintu ukurannya terlalu panjang sedangkan meja bisa enggak diukur dengan penggaris tidak karena ukurannya juga terlalu panjang tangga bisa enggak diukur dengan penggaris juga tidak bisa figura bisa enggak diukur dengan penggaris ya bisa kotak akuarium ikan cupang bisa enggak diukur dengan penggaris ya bisa oke sekarang kita lanjut masuk ke pembelajaran tiga kamu sudah belajar satuan baku untuk mengukur panjang satuan baku untuk mengukur panjang adalah cm atau disingkat dengan cm selain cm terdapat juga satuan baku yang lain untuk pengukuran panjang salah satunya adalah meter atau disingkat dengan M satuan meter digunakan untuk mengukur panjang benda yang berukuran besar contohnya lemari meja sofa dan karpet alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur panjang benda tersebut adalah meteran saku ini gambar meteran saku sekarang amatilah percakapan berikut kak benny mau bertanya ya tanya tentang apa bagaimana cara menggunakan meteran caranya sama dengan menggunakan penggaris mulailah dari angka 0 dimana 100 cm sama dengan 1 meter meter bisa ditulis dengan M saja oh setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris ya benar garis itu yang digunakan mengukur panjang benda coba perhatikan 1 meter sama dengan 100 cm 1 meter oke kita lanjut untuk berlatih lagi sebelum berlatih perhatikan percakapan di atas percakapan antara benny dengan kakaknya yang dapat disimpulkan 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter coba isi titik-titik berikut ini nomor 1 titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang apa penggaris dan meteran yang dimaksud ini penggaris dan meteran merupakan alat ukur untuk mengukur panjang nomor 2 3 meter sama dengan titik-titik cm jika 1 meter sama dengan 100 cm kalau 3 meter ada 300 cm yang nomor 3 4 meter sama dengan titik-titik cm 4 meter jika 3 meter sama dengan 300 cm jadi jika 4 meter sama dengan 400 cm yang sekarang nomor 4 ini dibalik titik-titik meter sama dengan 500 cm berapa ini perhatikan ini lagi 1 meter sama dengan 100 cm jika 500 cm sama dengan 5 meter atau kalimat dibalik seperti itu tidak apa-apa sekarang titik-titik titik-titik meter sama dengan 600 cm berapa ya 6 meter sama dengan 600 cm sekarang kita lanjut masuk ke pembelajaran 4 amatilah percakapan berikut ayah apakah nama benda ini benda ini disebut jangka sorong apa kegunaan benda ini ya gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil seperti ini penampakan atau gambar jangka sorong jangka sorong juga termasuk alat ukur panjang baku jangka sorong digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil contoh benda yang dapat diukur dengan jangka sorong adalah skrup, pensil, dan pulpan sekarang kita lanjut perhatikan gambar berikut berikan tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong nomor 1 gambar apa itu obeng bisa tidak diukur dengan jangka sorong tidak bisa tang nomor 2 tang bisa tidak diukur dengan jangka sorong tidak bisa nomor 3 gambar mur ya bisa yang nomor 4 gambar pahat bisa tidak diukur dengan jangka sorong tidak bisa nomor 5 gambar kunci pas tidak bisa diukur dengan jangka sorong yang nomor 6 kunci ring bisa tidak diukur dengan jangka sorong bisa karena kunci ring ini ada lingkarannya sekarang kita lanjut masuk ke pembelajaran 6 amatilah percakapan berikut lihat panjang jendela rumahmu kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran coba sebutkan alat ukur panjang lainnya penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang alat ukur lainnya jangka sorong dan mikro sekrup sekarang untuk menambah wawasan kalian perhatikan gambar alat ukur panjang berikut ini perhatikan ini gambar apa ya penggaris yang kedua gambar meteran saku yang ketiga gambar betul jangka sorong yang keempat gambar apa ini mikro meter sekrup yang kelima gambar meteran pita yang keenam gambar meteran gulung sekarang kita lanjut ke soal atau ayo berlatih nanti soal ini bisa kalian diskusikan atau minta didampingi orang tua kalian untuk mengerjakan sendiri di rumah kalau sudah nanti jawabannya bisa dikirimkan di kolom komentar sekian dan terima kasih sudah mampir di channel satu selenang semoga anak yang belajar si channel ini bisa menjadi anak yang pintar berbagi kepada orang tua serta bisa berguna bagi agama nusa dan bangsa amin terima kasih terima kasih